Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Semoga kalian di rumah sehat selalu Apapun yang kalian lakukan Jangan lupa tetap Belajar dengan semangat Oke Miss akan mengajak kalian Untuk Mereview Huruf kapital Pada pelajaran bahasa Indonesia Ini Miss mereviewnya berdasarkan soal Yang besok tanggal 28 atau hari Rabu Akan kalian dapatkan Mengalui lesson kit Jadi nanti bisa Dikerjakan di rumah Tapi sebelumnya Miss akan membahas disini Ada 13 sebenarnya Tentang rumus huruf kapital Di minggu ke-16 ini Pertemuan yang ke-25 Penggunaan huruf kapital Yang dibahas disini Hanya 5 saja Sesuai dengan worksheet Yang akan kalian kerjakan di rumah Ya Selebihnya Di video Miss ini Sudah terdapat Tentang PPT Dan juga Rumus-rumus Tentang huruf kapital Ada 13 Karena disini kita bahas 5 Nanti yang lain menyusul ya Yang pertama Yang pertama Tentang huruf kapital Untuk menuliskan kalimat langsung Kalian diminta disitu Hanya perintahnya saja Seperti ini Huruf kapital Untuk menuliskan kalimat langsung Kalian bebas menuliskan kalimat langsung Tentu saja Dengan ciri-ciri yang sudah pernah Miss Umi sampaikan Misalnya Seperti dalam contoh Randy berkata Ini adalah Pengiring Ya kan Randy berkata Koma Setelah pengiring harus ada koma Lalu Setelah koma Tanda petik Di awal Kata pertama Memakai huruf kapital Suatu hari nanti Aku akan Juara Juara Olimpiade Titik Tanda petik Ya Jangan lupa Titik Tanda petik Bukan tanda petik Titik Itu perlu kalian Perhatikan Jadi huruf kapitalnya Di awal Kutipan Suatu hari nanti Aku akan Juara Olimpiade Kutipannya Dimulai dengan kata Suatu S nya Ditulis dengan kapital Namun sebelum kutipan Ada tanda petik Dan juga Diakhiri tanda petik Juga Contoh kedua Ini kalimat langsungnya Berupa Kalimat tanya Tanda petik dulu Apakah kamu sudah belajar Tanda tanya Tanda petik Tanya Bobi Titik Jadi disini Kutipan terlebih dahulu Baru pengiring Pengiringnya adalah Tanya Bobi Terus kutipannya Di depan Tanda petik Lalu Diawali Katanya dengan huruf kapital Apakah A nya kapital Kamu sudah belajar Tanda tanya Baru tanda petik Bukan tanda petik Dulu Baru tanda tanya Jangan terbalik ya Ini rumus yang pertama Lalu yang kedua Untuk menuliskan Nama kitab suci Agama Atau kata gantinya Contoh Pedungan hidup umat islam Adalah Al-Quran Ini contoh kalimat pertama Nama Yang disini adalah Nama kitab suci Al-Quran Ditulis A nya Memakai huruf kapital Lalu untuk agama Disini juga mencantumkan Di tengah kalimat Agama islam Islam I nya kapital Mau islam Mau katolik Kristen Hindu Buddha Itu diawali dengan huruf kapital Meskipun ditulis di tengah kalimat Gitu ya Al-Quran A nya kapital Strip I nya juga Kapital Seperti itu Seperti dalam Video penulisannya ya Lalu Kalimat kedua Contoh yang kedua Berikan petunjuk bagi Hambamu ini Tuhan Hambamu Mu ini Menuju Atau kata ganti Tuhan Sehingga penulisannya Hamba Strip Mu M nya kapital Karena ini kembali Atau sebagai kata ganti Untuk Tuhan Gitu Beda dengan Beda dengan Kembalikan Mupu Nya Nya itu Nya bukan Untuk Tuhan Maka N nya kecil Tapi kalau Aku Memohon Kepada Nya Nya itu Nya Untuk Tuhan Maka tulisannya adalah Kepada Nya Kepada Strip Nya N nya Kapital Gitu ya Karena Nya sebagai kata ganti Untuk Tuhan Gitu Anak-anak Lalu yang ketiga Huruf kapital Untuk Nama jabatan Atau pangkat Diikuti Nama Orang Contoh Perdana menteri Nehru Lahir Di India Titik Apa Jabatan Di sini Yaitu Perdana menteri Diikuti Nama orang Nehru Nehru itu Nama orang Jadi Perdana menteri Sebagai jabatan Lalu diikuti Nama orang Maka jabatannya Ditulis Diawali Dengan huruf kapital Perdana P nya kapital Menteri M nya kapital Nehru nama orang Selalu mau Diawah Ditengah Di akhir Kalau nama orang Harus Diawali Huruf kapital Tonton Kalimat kedua Para prajurit Sangat Hormat Kepada Jenderal Ahmad Yani Nah Di sini Jenderal Itu sebagai Pangkat Diikuti Nama orang Ahmad Yani Jenderal Ahmad Yani Ini J nya kapital Kulisannya Jenderal Bukan Jenderal J nya kapital A nya kapital Y nya juga Kapital Itu ya Sehingga Misalnya Tidak ada nama J nya tidak Perlu kapital Misalnya Ayahku Seorang Jenderal Jenderal nya kecil Karena tidak Diikuti Nama orang Pangkat Tidak diikuti Nama orang Tidak perlu Dibilis dengan Kapital Tapi Kalau Jabatan Atau pangkat Diikuti Nama orang Harus Diawali Huruf kapitalnya Jabatan Atau pangkatnya Itu ya Berikutnya Keempat Huruf kapital Untuk Nama bangsa Suku Dan Bahasa Contohnya Pertama Apakah kalian Mengenal budaya Suku Dayak Dari Kalimantan Disini Suku Diikuti Namanya Dayak Maka yang kapital Hanya Dayaknya Atau huruf D Bukan SS nya Tidak perlu Bangsa Bahasa Tidak perlu Kapital Hanya namanya Saja Yang kedua Ani Belajar Bahasa Korea Ani Belajar Bahasa Korea Bahasanya Huruf kecil Lalu Koreanya Yang kapital Korea K nya kapital Belajar Bahasa Sunda Sundanya S nya Juga kapital Bahasanya Tidak perlu Kapital Lalu Ketiga Asegaf Keturunan Bangsa Arab Yang berkapital Hanya Nama Bangsa Yang Arab Bangsa Kata Bangsa Tidak perlu Kapital Hanya Kata Arab Yang Saja A Paham ya Disitu Bangsa Bangsa Untuk Dipuliskan Di tengah Kalimat Ketiganya Tidak perlu Berhubung Kapital Jika Di tengah Kalimat Tapi Kalau Di awal Itu Harus Tetap Berkapital Kemudian Kelima Huruf Kapital Untuk Nama Unsur Geografi Unsur Geografi Itu Banyak Sekali Misalnya Gunung Sungai Danau Selat Ngarai Jalan Nama Daerah Itu Namanya Unsur Geografi Contohnya Adalah Kami Akan Mendaki Gunung Selamat Dan Melewati Sungai Elo Yang Geografi Yang mana Gunung Selamat Karena Ada Nama Gunung Selamat Maka G Kapital S Nama Gunung Kapital Selamat Dan Melewati Sungai Elo Unsur Geografi Elo Nama Sungainya S Kapital E Kapital Misalnya Lagi Hari Minggu Keluarga Ku Pergi Ke Danau Toba Danau D Kapital T Nya Juga Kapital Tapi Kalau Hanya Keluarga Ku Pergi Ke Suatu Danau Danau Tidak 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 Pergi Kapital Karena Tidak Diikuti Nama Paham Ya Nah Ini Rumus Rumus Yang Ada Di Soal Nanti Kalian Mengerjakan Hanya Memberikan Contohnya Saja Nanti Nomor Satu Sampai Nomor Lima Kalian Kerjakan Membuat Contoh Yang Berbeda Dari Yang Disampaikan Miss Silahkan Berkreasi Sendiri Mencari Kalimat Dan Kata Kata Yang Sesuai Dengan Yang Miss Sampaikan Di Soal Nah Disini Contohnya Bisa Kalian Pakai Untuk Untuk Panduannya Buat Kalimat Ini Sebagai Motivasi Kalian Dimana Ada Kemauan Disitu Ada Jalan Pasti Miss Uyakin Untuk Kedepannya Kalian Bisa Mengerjakan Semua Worksheet Agar Kalian Bisa Memahami Materi Karena Dari Worksheet Itu Merupakan Pendalaman Materi Yang Miss Uyakin Sampaikan Lewat Video Ataupun Handout Terima Kasih Jika Kalian Memang Masih Belum Paham Bisa Bertanya Pada Miss Uyakin Akan Miss Uyakin Jawab Sampai Kalian Jelas Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai